Selamat siang semuanya, kembali lagi dengan Karlin di channel ini untuk mereview food Oh iya, by the way, pas kemarin saya review ini edisinya 3 event nih Dalam rangka Imlek masih kongsi facay Dalam rangka Valentine's juga Dan juga hari pemilihan umum ya, Merdeka Jadi sekalian saja ya aku pakai baju merah untuk 3 event ini sekaligus Pagi-pagi, saya udah sampai nih di kafe yang lagi nge-hit Baru juga jam 9, udah pada waiting list Dimana ini? Hayo Yes, betul sekali Ini ada di The Hong Kong Story Yang lokasinya bisa lihat di akhir video ini ya So, sesuai dengan nama kafe-nya Menu yang disini juga ala-ala Chinese food pastinya ya Tapi jangan khawatir temen-temen Menunya halal semua nih Dan kali ini saya mau cobain dimsumnya ya Ada siomai rumput laut dan lenghongkien Rasanya enak apa enggak? Tes sendiri aja deh kesini Dan juga ada pesan, kopi susu dan mie Tekstur mie-nya ada beberapa jenis ya So, tinggal lihat aja di gambar menu-nya mau jenis mie yang gimana ya Rasanya enak dan ada manis gurih dan asin Oh ya, by the way, kafe ini saat ini dibuka cuma buat breakfast aja ya So, dari jam 7.30 pagi sampai jam 12 siang saja Sampai disini dulu ya review kalian kali ini Sampai jumpa lagi di review berikutnya See you then Sampai jumpa lagi di video berikutnya